DPRD Kabupaten Cianjur pemisah di ruangan rapat paripurna DPRD Jumat Sia menggelar pelantikan dan pengucapan sumpah janji empat anggota baru DPRD sebagai pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Cianjur periode 2014-2019. Pelantikan empat anggota baru DPRD pengganti tersebut menggantikan empat anggota yang mengundurkan diri dengan alasan pindah ke partai lain. Bertindak sebagai pimpinan sidang Ketua DPRD Yadi Mulyadi dengan dihadiri Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman, anggota DPRD Cianjur dan ratusan undangan lainnya. Dalam rapat paripurna istimewa, DPRD Cianjur resmi melantik dan pengucapan sumpah janji terhadap pengangkatan empat anggota DPRD Cianjur dari Partai Demokrat sebagai penggantian antar waktu DPRD Kabupaten Cianjur masa jabatan tahun 2014-2019 Jumat Siang. Keempat anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat antara lain Ndi Cahyadi digantikan Hajah Lilis Boy, Usep Setiawan digantikan Yanto Mustaram, Muhammad Riksa Iman Pribadi digantikan Asep Setiawan dan Muhammad Heri Wirawan digantikan G.G. Titin Mariani. Keempat anggota DPRD dari fraksi Demokrat yang diganti tersebut karena pindah ke Partai Nasdem. Menurut anggota Dewan yang baru saja dilantik dan menjadi anggota Komisi 2, Hajah Lilis Boy mengatakan, program ke depan setelah pelantikan ini, dirinya akan mendatangi daerah pemilihannya di Dapil 1 untuk bertemu masyarakat dan ingin mengetahui keluhan apa saja yang selama ini dirasakan masyarakat dan akan sesuaikan dengan program yang ada di Komisi 2. yang pertama apa buat Jodohan? dan ingin menurut saya, kami ingin tahu apa yang sudah dipersuat oleh Dapil 1, apa yang harus diteruskan, apa yang sudah dipersuat, kami ingin tahu. Apabila yang memang harus diteruskan, akan saya teruskan kebaikannya. Selain itu, pihaknya berharap dapat segera menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciancur sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan oleh konstitusi dan DPRD dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Menurut Ketua DPRD Yadi Mulyadi, dari 4 anggota DPRD pergantian antar waktu yang dilantik masih ada 2 orang anggota lainnya yang belum dilantik, yaitu dari fraksi Golkar, dikarenakan belum adanya surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat. Pihaknya berharap atas dilantiknya 4 anggota DPRD sebagai pergantian antar waktu ini, bisa menjadi anggota DPRD yang mumpuni serta melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.